Skill Murilo Mendes, calon tandem Gustavo Tocantins di Barito Putera. Barito Putera dikabarkan selangkah lagi melengkapi kuota pemain asingnya di Liga 1 2023 dengan mendatangkan sosok Murilo Mendes. Murilo Mendes diakini bakal menyusul pemain asing Barito Putera terbaru lainnya, yaitu Charlie Demurga serta Gonzalo Ritaco. Sebelum bergabungnya Murilo Mendes, Barito Putera telah berhasil mempertahankan tiga pemain asingnya di Liga 1 2022 lalu, yaitu Renan Alvis, Gustavo Tocantins, dan Mike Ott masih berseragam Barito Putera setidaknya hingga Liga 1 2023 berakhir. Kini, Barito Putera tengah dikaitkan dengan sosok Murilo Mendes, striker asal Brazil yang saat ini merumput di Liga Italia bersama Virtus Francavilla. Besar kemungkinan sosok Murilo Mendes bakal menggantikan peran dari Rafael Silva di Barito Putera, mengingat karakteristik dari Gustavo Tocantins cenderung menjadi penyerang kedua yang melebar. Lalu bagaimanakah kemampuan dari seorang Murilo Mendes tersebut yang berhasil mencuri perhatian dari Barito Putera? Terlebih sang pemain belum pernah merumput di Liga 1 Indonesia. Murilo Mendes memiliki kaki kanan yang kuat, sehingga tak jarang ia melesatkan tendangan keras yang berujung dengan gol. Sebagai seorang striker, Murilo Mendes juga punya penempatan yang bagus, sehingga tak jarang ia mampu memanfaatkan peluang menjadi gol. Tak hanya memiliki kekuatan, namun Murilo Mendes juga memiliki kecepatan yang apik serta visi yang brilian, sehingga tak jarang ia berhasil memberi asis untuk rekan-rekannya. Saking kerasnya tendangan dari Murilo Mendes, tak jarang striker asal Brazil tersebut melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Dengan pergerakan yang cair, Murilo Mendes bisa berada di mana saja saat melakukan penyerangan. Secara keseluruhan, Murilo Mendes bakal menjadi tambahan amunisi yang cukup berharga bagi Barito Putera yang kabarnya berhasil mendatangkannya di Liga 1 2023 ini. Menarik untuk dinantikan bagaimana kifra dari Murilo Mendes di Liga 1 2023 bersama Barito Putera Kelab. Melirik dari transfermar, Murilo Mendes merupakan striker jebolan timnas U17 Brazil yang sempat mengawali kariernya di Liga Portugal sebelum merumput di Liga Italia. Performa terbaik dari Murilo Mendes adalah saat membela US Livorno di Liga Italia, di mana ia mencetak 27 gol dan 12 asis dari 146 pertandingan. Dengan harga pasaran mencapai 2,61 miliar rupiah, Murilo Mendes tentunya bisa didatangkan dengan mudah oleh Barito Putera. Diproyeksikan pada Liga 1 2023 nanti, duet Gustavo Tokantins dengan Murilo Mendes di lini depan Barito Putera akan disokong oleh umpan-umpan manja dari Mike Oss di sektor gelandang Laskar Antasari. Menarik untuk dinantikan kapan peresmian dari Murilo Mendes oleh Barito Putera di Liga 1 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!